Pada video kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai cara mengatasi bad image error di Windows 10 Bagi Anda yang akan menjalankan sebuah aplikasi atau games, kemudian muncul pop up error dengan notifikasi bad image Anda bisa melihat video yang kami buat ini untuk mengatasi error tersebut Di sini kami akan membagikan 2 cara untuk mengatasi error bad image ini Yang pertama adalah melalui CMD Pertama silakan Anda pergi ke kotak search lalu ketikan CMD Kemudian pada bagian comment prompt silakan Anda klik kanan lalu pilih run as administrator Jika ada tab peringatan silakan Anda klik yes Kemudian setelah laman comment prompt terbuka silakan Anda ketikan sfc spasi slash scan now Kemudian silakan Anda tekan enter Di sini silakan Anda tunggu prosesnya sampai selesai Setelah selesai silakan Anda ketik exit lalu tekan enter untuk keluar dari CMD ini Kemudian silakan Anda coba restart PC atau laptop Anda Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara mengganti file DLL yang rusak Di sini Anda harus melihat dengan seksama pop up error yang muncul tersebut Misalnya di sini saya contohkan pop up errornya adalah winword.exe bad image Lokasi dari file DLL ini berada di c-windows-apppatch dan ac-specfc.dll Di sini silakan Anda buka folder lokasi file DLL tersebut Misalnya seperti yang saya contohkan ada di c-windows kemudian appppatch lalu ini ac-specfc.dll Sebelum kita menghapus file ini silakan Anda klik kanan dulu lalu pilih add to .rar Ini untuk membuat backup dari file DLL yang akan kita hapus Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya Setelah Anda membuat file backupnya silakan Anda delete file DLL yang rusak tersebut Kemudian ada kasus di mana kita tidak bisa menghapus file DLL ini Misalnya lokasi foldernya ada di sistem 32 Saya contohkan di sini akan menghapus file addttp.dll ini Di sini ketika saya akan mencoba menghapusnya Saya tidak bisa menghapusnya ada peringatan file access deny Untuk mengatasinya silakan Anda klik kanan file DLL tersebut Kemudian pilih properties Setelah itu silakan Anda klik tab security Kemudian di sini silakan Anda klik advance Setelah itu silakan Anda klik tab auditing Kemudian klik lagi tombol continue Kemudian di sini silakan Anda hapus semua user yang ada Saya contohkan di sini hanya ada satu Saya contohkan di sini hanya ada satu Silakan Anda hapus Setelah Anda hapus silakan Anda klik change Di samping trust installer Setelah muncul tab baru silakan Anda klik lagi advance Kemudian di sini silakan Anda klik find now Setelah muncul search result Di sini silakan Anda cari username yang Anda gunakan untuk masuk ke windows Misalnya di sini saya menggunakan mr.giga ini Setelah Anda klik Silakan Anda klik ok Kemudian silakan Anda klik ok lagi Setelah itu silakan Anda klik apply Jika ada tab peringatan silakan Anda klik ok Kemudian klik ok lagi Setelah selesai silakan Anda klik edit Di sini silakan Anda centang bagian full control untuk semua group atau username yang ada Setelah semuanya full control silakan Anda klik apply Lalu jika ada tab peringatan klik yes Kemudian klik ok lagi Lalu klik ok lagi Sekarang silakan Anda hapus file tersebut Sekarang filenya sudah bisa terhapus Setelah filenya terhapus Sekarang kita akan mendownload file dll yang error Silakan Anda buka browser yang Anda gunakan di pc atau laptop Anda Kemudian silakan Anda buka laman web dllfiles.com Setelah laman dllfiles.com terbuka Pada bagian search for your missing dll file Silakan Anda ketikkan file dll yang menyebabkan bad image tadi Setelah Anda tuliskan silakan Anda klik search dll file Kemudian setelah muncul silakan Anda klik file dll tersebut Setelah itu akan muncul lagi versi dari dll file yang akan kita download tersebut Silakan Anda unduh versi yang paling baru dan sesuai dengan versi Windows yang Anda gunakan Misalnya disini saya menggunakan Windows 32 bit Jadi saya akan mendownload yang paling baru versi 10 ini Silakan Anda klik tombol download untuk mulai mendownload file dll ini Silakan Anda save file nya Kemudian setelah selesai silakan Anda buka folder hasil download nya Lalu silakan Anda ekstrak file dll tersebut Kemudian setelah file dll berhasil terekstrak Silakan Anda copy atau cut lalu taruh ke folder yang tadi Disini saya tadi di folder app patch Silakan Anda paste tekan Setelah selesai silakan Anda keluar Lalu coba restart PC atau laptop Anda Terima kasih telah menonton